Intro Salam Jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini Gubernur Jambi Zumbi Zola menghadiri malam Grand Final Pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi 2017 yang bertempati Ballroom Swiss Bell Hotel Selain Zola, tambah hadir pula PLT Segda Provinsi Jambi Erwan Balik Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Serintaria Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Rahimah Fahrori Musul Forkopimda Provinsi Jambi DPDRI Muhammad Syukur dan Kepala UPD Laeja Gubernur Zola menyampaikan pemerintah Provinsi Jambi berusaha pengembangkan dari pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan Salah satunya dengan pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi Kalau sudah ada rasa memiliki, maka ada rasa cinta Bujang Gadis Provinsi Jambi ini sama-sama kita ketahui mereka adalah duta para wisata yang artinya merupakan salah satu ujung tombak peran yang sangat penting untuk mempromosikan kekayaan yang dimiliki oleh Jambi Zola menyampaikan objek para wisata merupakan salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Jambi Nantinya kita berharap Bujang Gadis Jambi dapat berperan penting untuk memperkenalkan Jambi lebih luas Pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi pada tahap awal berjumlah 81 peserta Kemudian diseleksi lagi sampai beberapa tahap dan akhirnya menyisakan sebanyak 15 pasang Bujang Gadis dari berbagai kabupaten atau kota seprovinsi Jambi Zobizola juga berterima kasih dan mengapresiasi semangat mereka dalam pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi 2017 Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda Sampai jumpa